6 Zodiak mimpi dan juga doanya akan terkabul di minggu ini Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request Konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Kita akan bahas 6 Zodiak yang mimpi doanya bakal terkabul di minggu ini Atau di beberapa waktu ke depan Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan diharapan teman-teman sudah ada 1 dekartu oracle yang akan kita gunakan Sebagai media atau perantara Pembahasan Zodiak yang doa dan juga mimpinya akan terkabul di minggu ini Nah Zodiak yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Bersyukur Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Meskipun di minggu ini Kamu juga akan mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Karena pada posisi yang terjadi kamu juga harus bisa untuk lebih memahami Beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di dalam posisi diri kamu Beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Memang pelan-pelan juga sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan Sehingga saya rasanya juga merupakan hal yang baik yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Dan kemudian soal rezeki di minggu ini Harapan kamu itu juga akan terwujud Artinya Situasi yang terjadi Kamu akan memperoleh beberapa rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan kamu bisa untuk memperoleh beberapa rezeki-rezeki yang baik Tentunya juga akan sangat memberikan Satu keadaan yang positif yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi ya teman-teman Aquarius Mimpi kamu, doa kamu Di minggu ini Akan bisa terrealisasi dengan baik Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Memang kamu juga memiliki beberapa kekhawatiran Memiliki beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi Dan saya rasa memiliki kekhawatiran Memiliki ketakutan Itu juga merupakan hal yang wajar Itu juga merupakan hal yang normal Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Virgo Tapi saya rasa kamu juga bersyukur Walaupun ada beberapa kekhawatiran Ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman Virgo Kamu juga mampu untuk merealisasikan Mampu untuk mewujudkan Beberapa keadaan-keadaan yang baik Yang ada di dalam diri kamu Sehingga kamu pun juga harus bisa untuk bersyukur Dengan hal positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Di dalam posisi rezeki Di minggu ini Bagi teman-teman Virgo Kamu pun juga akan terus bisa untuk memperoleh Dan juga mendapatkan Beberapa situasi yang baik Sehingga dengan kamu bisa untuk memperoleh Beberapa situasi yang baik Tentunya juga akan sangat memiliki Beberapa keadaan-keadaan yang baik Yang ada di dalam posisi minggu ini Dan di minggu ini harapan kamu Itu akan jadi kenyataan Dan kamu harus bersyukur Dan kemudian zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aries Aries bersyukur saja dulu Karena apa? Di posisi minggu ini Kamu harus percaya diri Dengan segala situasi yang ada Di dalam diri kamu Kenapa saya katakan Kamu harus percaya diri Karena beberapa kemungkinan Kemungkinan masalah-masalah yang muncul Beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan Yang terjadi Itu bisa untuk kamu tuntaskan Bisa untuk kamu selesaikan dengan baik Sehingga dengan posisi yang terjadi Kamu pun juga bisa untuk merasakan Adanya hal-hal yang sempurna Bisa merasakan adanya beberapa hal yang baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Jadi saya rasa emang disini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan segala sesuatu yang baik Yang ada di dalam diri kamu Secara keseluruhan Dan bahkan bagi teman-teman Aries pun Kamu juga bisa untuk menciptakan Keseimbangan Di dalam posisi Keuangan kamu Artinya memang kamu juga sadar Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Tapi saya rasa kamu juga harus Bisa untuk lebih Mensyukuri Karena apa? Walaupun ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang muncul Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi kamu juga masih bisa untuk bertemu Dengan beberapa hal yang sempurna Di dalam diri kamu Secara keseluruhan Dan Kemudian Zodiak yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Taurus Energi kamu di minggu ini cukup bagus Artinya emang kamu juga merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Problematika yang terjadi Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga Ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Taurus Kamu juga wajib untuk bersyukur Karena apa? Karena dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu juga bisa untuk lebih mengerti Bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi Yang kamu rasakan saat ini Ada perkara Iya, memang betul Ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Tapi saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa situasi-situasi yang baik Yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga dalam situasi yang terjadi Bagi teman-teman Taurus Kamu juga tidak usah terlalu ada kecemasan yang berlebihan Karena beberapa masalah yang berat Itu juga akan terminimalkan Dan juga Kamu dengan kekuatan yang kamu punya Di minggu ini Kamu juga akan bisa Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang akan terjadi Dan soal rezeki juga tidak perlu ada kekhawatiran Karena kamu juga masih merasakan Adanya beberapa rezeki yang baik Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Leo Percaya Kamu di minggu ini akan mampu untuk mewujudkan Beberapa harapan-harapan yang ada Di dalam posisi diri kamu Memang ya pasti Ada beberapa kesalahan yang kamu lakukan Tapi bersyukur Bagi teman-teman Leo Kamu juga berada Dalam situasi yang saya rasa juga cukup baik gitu loh Terkait dengan posisi yang kamu hadapi saat ini Ada beberapa kesalahan dan kekiruan Itu bisa kamu evaluasi Sehingga apa di minggu ini Kamu pun juga bisa untuk mendapatkan Beberapa situasi-situasi yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh Dan soal rezeki Leo tidak ada kekhawatiran Karena kamu di minggu ini juga terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal baik Dan juga terus merasakan hal yang sangat sempurna Dan kemudian Zodiac yang terakhir adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Tetap bertahan Walaupun ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Kamu juga merasakan gitu loh Ada beberapa keadaan-keadaan Masalah-masalah yang muncul Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu juga semakin kesini Semakin bisa untuk mensyukuri Sehingga apa? Dengan posisi yang terjadi Kamu juga terus bisa untuk merasakan Adanya beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Sehingga memang dalam situasi yang terjadi Kamu bersyukur nih Masih tetap tenang Walaupun ada beberapa problematika yang terjadi Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga bersyukur Masih tetap berada dalam kondisi yang sempurna Untuk menyikapi beberapa rezeki-rezeki yang baik Jadi ya di minggu ini Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Mimpi rezeki yang baik Yang akan terwujud Bagi teman-teman Capricorn Jadi ya inilah 6 Zodiac Yang mimpi doanya Akan terwujud Di minggu ini Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih